Tim bulu tangkis Indonesia kembali akan menghadapi ujian penting dalam perhelatan turnamen bulu tangkis dunia. Bagaimana tidak dua turnamen sekelas BWF Super 750, yakni Denmark dan French Open akan back to back mulai 18 hingga 30 Oktober, yang kemudian akan disusul dengan SAR Broken German Open 2022. Dengan padatnya jadwal turnamen yang akan diikuti oleh pasukan Cipayung di Eropa nanti, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tim Cipayung. Belum lagi faktor lawan yang mereka hadapi nanti di dua turnamen 750 Eropa. Bila berbicara mengenai peluang tim Indonesia di turnamen bulu tangkis dunia, maka tentunya semua sektor memiliki peluang yang sama untuk bisa menorekan prestasi terbaik. Namun bila kita mengacah pada prestasi beberapa tahun belakangan ini, maka sektor ganda merupakan sektor yang paling mentereng. Khususnya sektor ganda putra, di mana bukan hanya di dua turnamen ini saja, namun mereka juga sudah membuktikannya di beberapa turnamen besar lainnya. Bila berbicara mengenai sektor ganda putra, maka tidak bisa dipungkiri sektor ini bukan hanya selalu menghadirkan prestasi gemilang bagi merah putih, namun juga selalu menyajikan drama-dramanya sendiri. Kita tentunya masih ingat bagaimana pasangan-pasangan ganda putra dunia begitu sulit untuk bisa menembus dominasi pasangan Chinese Taipei, Liang Wong Chilin, tahun 2020 lalu. Selepas itu, tak banyak tentunya yang memprediksi bagaimana pasangan muda Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi tiba-tiba menjelma menjadi pasangan ganda putra yang menjadi momok bagi pasangan ganda putra dunia lainnya. Apalagi momen yang cukup bersejarah bagi ganda putra Jepang terukir di Denmark Open setelah belasan bahkan puluhan tahun sejak terakhir kali pasangan ganda putra Jepang sukses menjuarai di turnamen ini. Terakhir memang pasangan ganda putra Jepang Masao Suchida Yoshitaka Lino yang naik podium di posisi pertama tahun 1979. Praktis setelah itu tak satu pun ganda putra Jepang yang bisa kembali mencicipi manisnya gelar juara di sektor ganda putra Denmark Open. Setelah prestasinya mengukir sejarah ini, pasangan Takuro Hoki Yugo Kobayashi terus berevolusi dan menjelma menjadi pasangan yang semakin tangguh dan sulit untuk ditaklukkan. Ya kalau menurut saya juga Cina itu bukan gak masuk di top 5 atau top 10 ya. Tapi mereka baru berpasangan di rombak. Jadi mungkin mereka selalu impiade ini dari awal lagi ya. Dari awal lagi. Jadi pasti ranking pun mereka dari awal lagi. Tapi dalam segi individu mereka sudah luar biasa. Dia juga bisa juara di Malaysia Open, di Jepang Open, bahkan mereka yang juaranya. Jadi kalau bisa masalah ranking itu bukan masalah ya. Tapi mereka individualnya sudah bagus-bagus. Kalau Wang Kilin sudah gak apa-apa tersendiri. Sudah gak apa-apa tersendiri sama Liang. Sudah bisa. Jadi agak berkurang. Tadi otomatis kan ada bahasannya apa ya. Pengurangan kekuatan lah dari negara lain. Kalau saya sih tetap optimis ya dan jangan terlalu optimis juga. Tetapi kita harus pelajari juga kekuatan-kekuatan negara lain. Yang tadi disebutkan ada Cina, ada Korea, India, ada Malaysia, ada Korea. Tetap kita waspadai. Jadi mungkin di posisi di Ganda Putra kan kita ada 5 pasang. Nah kita bisa evaluasi tuh. Sebelum ketemu mungkin belum ketemu yang satu ketemu dulu. Kita bisa evaluasi oh mainnya seperti ini strategi mungkin kita bisa ubah. Itu jauh lebih menguntungkan buat saya sih. Sementara itu bila mengacu pada ranking dunia. Indonesia masih menempatkan 3 wakilnya di top 10 versi BWF. Ada pasangan millions yang harus rela turun ke posisi ketiga setelah bertengger cukup lama sebagai rajanya Ganda Putra Dunia. Sementara 2 pasangan lainnya, Yanni Muhammad Aksan, Hendra Setiawan di posisi kelima dan juga pasangan Indonesia lainnya yang berada di posisi keenam, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Paling tidak, 3 Ganda Putra Indonesia ini tentunya masih menjadi pasangan yang menakutkan bagi pasangan-pasangan dunia lainnya. Sementara beberapa negara tradisional bulu tangkis lainnya seperti Malaysia dan Denmark masih menempatkan beberapa ganda mereka di posisi 10 besar dunia.